Momen salaman antara Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus Menteri ATR, BPN, Agus Harimurti Yudhoyono, Ahaye, dengan Kepala Staff Kepresidenan Muldoko mematik sinyal keduanya sudah mulai berbaikan sejak konflik perebutan Partai Demokrat. Ahaye kini berada dalam satu lingkaran bersama Muldoko di Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin oleh Presiden Jokowi. Keduanya pernah memiliki jejak berseteru memperebutkan ke pengurusan Partai Demokrat. Bahkan terpantau Muldoko juga tak hadir saat Ahaye dan Hadi Cahyanto sebagai Menteri Menkopol Hukam di Istana Negara pada Rabu, 21 Agustus 2024, kemarin. Dalam unggahan di media sosial Instagram melalui akun Dr. Underskor Muldoko, dia berhalangan hadir karena tengah menjalankan tugas negara di luar negeri. Namun, ex-Panglima TNI ini menyampaikan ucapan selamat kepada Ahaye dan Hadi yang telah dilantik oleh Presiden. Jejak konflik antara Ahaye dan Muldoko bermula sejak Maret 2021. Ahaye terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2020 hingga 2025 secara aklamasi pada Kongres VDGCC Senayan, Jakarta, 14 Maret 2020. Sedangkan Muldoko yang bukan kader Partai Demokrat terpilih sebagai Ketua Umum melalui Kongres Luar Biasa, KLB, di Deli Serdang, Sumatera Utara. Sejak itu hubungan antara Partai Demokrat Kubu Ahaye dan Muldoko memanas. Kubu Muldoko kemudian mencoba mendaftarkan kepengurusan mereka ke temen kumham tetapi ditolak. Kubu Muldoko kemudian membawa persoalan itu kerana hukum sampai peninjauan kembali, PK, Mahkamah Agung, MA, tetapi berujung ditolak pada 2023. Presiden Jokowi diperkirakan menjadi mediator terkait konflik Ahaye Muldoko. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai dengan langkah Jokowi merekrut Partai Demokrat ke dalam kabinet merupakan pertanda dia ingin konflik antara Ahaye dan Muldoko di akhiri. Sebab jika keduanya masih dalam suasana berhadap-hadapan maka justru bisa mengganggu kinerja kabinet yang tinggal beberapa bulan lagi. Apalagi Ahaye dan Muldoko bakal sering bertemu dalam sidang kabinet di istana bersama Jokowi. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!